Ayo, ayo, kita teruskan semangat, tercuri handa yang ini. Ayo, ayo, bersama Kihajar. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Kihajar STEM SMPL School Jakarta dengan anggota, saya Aurel, saya Naira, saya Revita. Berikut adalah video terkait produk kami. Selamat menyaksikan! Kihajar STEM SMPL School Jakarta Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Musim kemarau membuat polutan halus terakumulasi dan bertahan lebih lama di udara hingga memunculkan berbagai masalah keselahatan. Ada sejumlah penyempat mengapa kualitas udara di Jakarta begitu mengerikan. Eh, saya ngapain, Rang? Eh, ini aku lagi nonton video tentang polusi udara yang lagi marak banget di Jakarta akhir-akhir ini. Kalian tahu nggak? Tahu, tahu. Itu parah banget, kan? Sampai orang-orang pada gangguan pernafasan sekarang. Mana udaranya makin kotor gini? Kira-kira penyebabnya dari mana sih? Kalo dari yang aku baca sih, penyebab polusi udara itu dari kendaraan bermotor, kegiatan pamerik industri, sama pemakanan sampah. Oh, gitu. Di dalam polusi udara itu ada gas-gas karbon, kan? Gimana kalo kita bikin alat yang bisa menerap gas-gas karbon itu menjadi oksigen? Tad, itu sistem fotosintesis, kan? Gimana kok kita juga pake tanaman biar ramah lingkungan? Tapi, tanaman apaan deh yang cocok? Tanaman hidra aja. Kan fotosintesis cepet, tuh. Boleh! Gimana kalo sekalian ditanyain ke orang-orang sekitar pendapat mereka soal polusi sekarang? Yuk! Halo, Fathya. Menurut kamu, gimana sih kualitas udara di Jakarta saat ini? Gimana bapak menilai kualitas udara saat ini di Jakarta? Bapak, gimana sih kualitas udara di Jakarta saat ini? Yang saya baca di berita sih, buruk. Sampai awan tuh, terkadang biasanya saya ngeliat pagi-pagi tuh ada cerah lah ya, biru. Nah, sekarang tuh kayak agak cenderung gelap. Dan saya mikir, ini menung atau nggak sih? Oh, ternyata katanya sih polusi. Katanya. Sekarang Jakarta tuh lagi jadi kota yang paling berpolusi di dunia. Sekarang udah kurang baik ya, karena udah polusinya cukup tinggi. Jadi, cukup berisikkan lah buat kesehatan. Oke, kalo menurut kamu, apa sih faktor utama yang menyebabkan masalah kualitas udara di Jakarta? Terutamanya biasanya asap kendaraan. Karena banyaknya pabrik industri yang bertebaran di Jakarta. Selanjutnya, apa sih dampak berkualitas udara terhadap kesehatan produk di Jakarta, apalagi buat anak-anak sama lansian, Pak? Yang setau saya sih, saya pernah waktu itu sampai sesek nafas saya pribadi. Katanya sih itu ispa ya. Banyak kita lihat ya. Di sekolah kita aja, di Respeed School, TK aja tuh banyak yang kena flu, apa istilahnya bapil ya, batuk pilek. Itu paling minim. Lebih parah lagi ada yang kena ispa. Kamu tau gak apa aja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah atau organisasi terkait untuk mengatasi masalah kualitas udara ini? Yang aku denger-denger sih, sekarang pemerintah tuh lagi banyak menganjurkan untuk pakai masker, khususnya bagi yang sakit. Terus juga anjuran dan perintah buat beberapa pegawai kantoran yang ada di Jakarta untuk ngelakuin work from home kan. Nah, kalian udah sadarkan terkait masalah polisi udara di Jakarta sekarang ini? Indeks kualitas udara di Jakarta per sembilan September 2023 pukul 11 di Indonesia Barat sudah mencapai 162 AQUS dengan kadar polisi 2,5 PM dan tergolong tidak sehat. Dampak negatif dari polisi udara mempengaruhi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Polisi udara berasal dari emisi, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan gas sisa berbahaya dari pabrik industri. Polisi udara juga mengandung karbon dioksida. Upaya yang dilakukan sudah banyak seperti uji emisi dan pembelakuan work from home untuk sebagian ISN. Di sini, kami juga berupaya untuk membantu dengan alat kami di mana alat kami menggunakan sistem reduksi gas karbon dioksida dan mengfiltrasi alami dari tumbuhan. Berdasarkan penelitian yang telah disebarkan kepada 303 masyarakat Jakarta dan beberapa daerah sekitarnya dengan responden dari rentang usia 10 sampai lebih dari 60 tahun dan dari berbagai macam profesi. Sebagai misal responden telah mengetahui dan merasa bahwa tempat tinggal mereka tercumari oleh polisi udara. Mereka juga mengetahui bahwa penyebab dari polisi udara berasal dari asap kendaraan bermotor ataupun sisa gas pabrik industri. Terkait kualitas udara di Jakarta, 56% dari responden merasa sangat buruk. Sedangkan penanganan permasalahan udara di Jakarta yang telah dilakukan, 55% merasa buruk. Dan hanya 29% responden merasa baik. Karena hal ini, mereka merasa aktivitas mereka terganggu oleh kondisi udara yang buruk di area sekitar. Terkait bahan utama yang kami gunakan, yaitu galam plastik sekali pakai, sebagian besar responden mengaku sering memakai dan membuang botol plastik bekas meskipun mereka tahu itu sulit untuk diurai. Sementara untuk tanaman yang kami gunakan, yaitu tanaman hidrila, sebagian besar responden belum mengetahui apa itu tanaman itu dan bagaimana manfaatnya. Faktanya, 154 dari responden atau sebagian besarnya belum mengetahui teknologi inovasi terkait penanganan polusi udara saat ini. Namun, sebagian besarnya telah mengetahui teknologi filtrasi udara alami. Alat yang kami buat bernama Ondel, reduksi karbon dengan hidrila. Bahan utama alat kami, Ondel, yaitu menggunakan galam plastik sekali pakai, yang kami gunakan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi dan mendapat ulang sampah plastik. Selain itu, bahan utama kami adalah hidrila, karena hidrila merupakan tanaman yang berpotosintesis dengan cepat. Selain itu, hidrila juga kami ikat dengan kain kasar dan pasir. Alat lainnya yang juga diperlukan, antara layak selam, rifuser, air, dan alat pendeteksi CO2 untuk mengetes karbon dan karbon sebelum gas yang sudah dicatrasi. Kemudian, untuk sistem kerja alat kami, yang pertama, gas karbon dioksida atau udara kotor akan masuk kepada galan yang pertama, kemudian menuju ke selang, lalu dialirkan ke galan yang kedua, lalu dilalurkan oleh difuser ke dalam air. Dengan bantuan cahaya matahari, hidrila akan menyerap CO2 dan mengeluarkan O2 sehingga udara yang dikeluarkan menjadi lebih bersih. Untuk menguji kemampuan reduksi alat kami, kami menggunakan pendeteksi CO2. selamat menikmati. Selamat menikmati. Pengujian dilakukan dengan gas kotor dari kenalpot motor. Awalnya, jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh kenalpot motor adalah 5000 ppm. Lalu, melalui alat kami, gas karbon dioksida dapat direduksi hingga 1375 ppm. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dikmati! Selamat menikmati! dan mengurangi polosi udara, khususnya di Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan video produk kami. Saya selalu di marupun kalian berada dan semoga bermanfaat. Dadah! Terima kasih.